Informasi lainnya, Saudara PLT Menpora, Muhajir Effendi, menyebut FIFA tidak sepakat dengan syarat yang diajukan Indonesia soal keikut sertaan tim Israel. Muhajir menegaskan Indonesia bukan menolak Israel, namun memastikan keikut sertaan Israel di Piala Dunia U20 tidak melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. FIFA resmi membatalkan pengundian atau drawing Piala Dunia U20 yang dicatuhkan berlangsung di Bali pada 31 Maret 2023. Kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan. Syarat-syaratnya atau apa? Adalah, tapi kan nggak usah sampaikan kepada teman-teman. Apakah termasuk yang cuman? Pokoknya yang kita pegang itu adalah bahwa ini masalahnya bukan soal kebijakan, tapi ini soal kepatuan darurat konstitusi. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut jika penyelenggaraan Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia, tentu ini akan berdampak sangat negatif bagi target pencapaian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Mengingat, Piala Dunia U20 adalah event internasional yang pasti akan banyak jadi daya tarik wisatawan asing ke Indonesia. Sandi juga berharap perhelatan Piala Dunia U20 tetap dapat diselenggarakan di Indonesia. Dan yang terbesar ini adalah FIFA World Cup U20. Jadi ini pasti akan sangat berdampak negatif terhadap pencapaian target wisatawan mancanegara dan juga pergerakan wisatawan misantara. Tadi menyampaikan ke Pak Erick bahwa pasti akan berdampak terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan tadi belum ada update, tapi Pak Erick menyampaikan dia akan berkoordinasi dengan pihak FIFA di Zurich. Terima kasih.